Ya pemirsa, lalu apakah daging kambing bisa menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi? Nah ini ternyata mitos yang salah pemirsa. Semua makanan yang berasal dari hewan mengandung kolesterol. Kadar kolesterol setiap daging berbeda-beda. Daging kambing justru memiliki kolesterol lebih rendah jika dibandingkan dengan jenis daging lainnya. Pada setiap 100 gram daging kambing mengandung 75 miligram kolesterol. Sedangkan pada daging sapi sekitar 90 miligram dan daging dada ayam tanpa kulit mengandung 85 miligram. Untuk itu mengkonsumsi daging kambing tidak bermasalah asalkan tidak berlebihan dan dimasak dengan cara yang sehat. Namun dianjurkan mengolah daging kambing dengan dipanggang, bakar atau juga dijadikan sup, jangan digoreng karena bisa menambah kadar lemak jenuh dan juga kolesterol pada daging. Kambing sendiri diketahui memiliki kandungan protein dan juga bisa menurunkan kolesterol jahat. Oleh karena itu, penerita hipertensi tetap boleh mengkonsumsi daging kambing. Namun perlu diingat bahwa daging kambing juga memiliki kadar lemak jenuh yang cukup tinggi. Sehingga konsumsinya tidak boleh berlebihan dan cara memasaknya harus dibatasi penggunaan garam. Sehingga tetap bisa aman dikonsumsi oleh penerita hipertensi.